Stand-up komedian ya? Oh berarti bisa langsung lucu dong? Enggak, karena seorang stand-up komedian tuh kalau buat ngelucu harus disiapin dulu Oh gitu? Iya, kita nulis gitu Selamat datang di episode ke-6 di Seruput Nendang Boom! Kita kedatangan tamu lagi seperti biasanya karena season 2 ini udah banyak sekali narasumber kita mendatangkan jauh-jauh dari Antartika Betul Kita sambut Randika Jamil! Aduh, jadi ini kita bakal ngomongin telah iglo ya? Iya Jadi iklim disana gimana mas? Ih, dingin nih mas Enggak mungkin, gue panas berarti di Abu Dhabi Jadi kita ketatangan mas Randika Jamil Yang sudah kita bayar lunas Betul lagi Yes, yes Jadi aman Udah boleh ngomong apa aja kak? Boleh ngomong ya? Boleh, kasih Betul loh, ini kan logonya gini ya? Pertanyaannya kebalik Oh jangan salah, saya juga tadi udah saya balik Saya balik dulu boleh? Gak apa-apa Kalau mau marahin, marahin nal Ini namanya kita podcast awal-awal mas Iya, iya, iya Agak kaku megang ibu Kayak gini boleh lho? Kelewatan Kelebihan dong Kelebihan Mohon maaf Kalau mau tempel sini aja Ya, biar kayak matador Nah Kebalik Kebalik Bapak Bercanda mulu ya Soalnya Mas Sandika Jamil ini tuh Jamika Mas Sandika Jamil itu komika? Betul Komika Coba Ah, coba apa nih? Coba dong Aduh, gue bukan tukang sulap Kata gue juga Kan, kalau misalnya Ngumpul gitu Sama orang-orang Terus pada nanyain Eh, komika ya Wah, pasti lucu nih Enggak juga sih Enggak, kan sama aja kayak Tukang sayur Gak mungkin jualan sayur di rumah Eh, iya Tukang beca Gak mungkin ngebeca dong di rumah Iya juga Dokter gak mungkin Ngedokter Eh, gak tau sih Gak tau sih Tapi rata-rata gitu Karena Kalau orang nanyain Stand-up comedian ya Oh, berarti bisa langsung lucu dong Enggak Karena Seorang stand-up comedian tuh Kalau buat ngelucu Harus disiapin dulu Oh, gitu Iya, kita nulis Gitu Pantes ya Kemal gak gitu lucu Iya Asik, bisa ngomongin Kemal Kemal gak lucu Tapi Mas Itu hobi atau passion? Apa hobi apa passion ya Gue gak tau sih Gue tuh Intinya awalnya Gue awalnya kan penyiar radio Betul Awalnya siaran radio Terus abis itu Gue tuh seneng ngebuat orang ketawa Itu aja sih Awalnya Awalnya Nah, terus abis itu Tau stand-up comedy Wah, ternyata seru ya Bisa bikin orang ketawa gitu Dengan kita ngomong doang Terus Orang-orang pada ketawa kan Nah, akhirnya jadi Ah, coba Gue tekunin deh Gue perdalem ilmunya Wah, lebih menyenangkan lagi ternyata Soalnya ilmunya gak cuma hanya untuk menjadi lucu Ternyata Lu bisa punya public speaking yang bagus Lu juga bisa nulis akhirnya kan Bisa membaca Bisa mengeja Bisa Berhitung Oh Kayak kejar paket A ya Kayak kejar paket A ya stand-up comedy ini ya Berarti salut sekali Indonesia itu berarti menterinya stand-up comedian Eksplisitan Oh kita gak boleh ngomongin politik ya Gak boleh loh Tapi setiap kali mereka ngomong saya ketawa Iya, iya, iya Karena memang Iya, iya, iya betul-betul BRB dituntut nih Pantes, susah banget dapet sponsor kita Nah, tapi selain ngomongin hobi nih mas Hobi lainnya mas Andika itu apa? Gua Iya Eh siapa lagi disini Iya bener Nah, sangkain lu nanya dia Jadi kan tanya berdua Gua disini kan hakim Balik lagi politik Hakim, hakim Yang saya hakim Ini gua ngobrol-ngobrol kayak gini Lu gak ada yang mau panco aja depan gua Gue kayak hakim panco nih Ya, gitu Tinggal gitu Main gini mas Iya Dua Shit man Gua, hobi gua selain stand-up Gua olahraga lah Gua anaknya olahragawan banget nih Oh, mas Andika berarti mengikuti fenomena setelah pandemi semuanya sepedaan? Enggak Terus olahraga apa nih? Gua olahraganya apa aja sebenernya Yang ada hubungannya dengan bola Oh Gua seneng bola Bola basket Basket suka Bola sepak Sepak bola bekel Bola bekel tentu Ember, ember, ember Aku suka bola pingpong Aduh Bola, apa pingpong gua main Volley gua main Basket gua main Bola gua main Bowling gua main Ini dari kecil? Dari kecil Bowling bisa main? Bowling bisa main Seriusan? Seriusan Oh Itu Bola apa lagi? Bola bekel Bola bekel Iya, bola bekel masih aku tekenin dong Ada dua Ada dua Candangan Betul Dan kanan Aku seneng ya Menggunakan tangan juga Aku suka Aku suka Seperti apapun Itu kan bowling pake tangan Betul Basket pake tangan Betul Iya dong Tapi kalo bola sepak Pake kaki Iya Kadang dilempang Pake tangan Throw in Dua tangan dong Iya Ini kenapa podcast Anjur Lebih baik sponsor dari kita Mas Randika jago banget belok-belok Iya Kalau saya ditanya itu apa? Itu itu Pengen banget ngomong gitu Tadi gak boleh Oke Tapi tadi sebut Nanti diikat Tapi mukanya Mas Randika doang Dikanya Banyak ngomong emang ada Enggak lu di beep pasti Tapi belakangnya Jangan tetap ngomong belakangnya Beep titit beep Bagus Agak porno ya Jangan kesana Nanti susah masuk sponsor Betul Tapi Mas Dika kalo boleh tau nih Kan hobi tuh banyak banget di dunia nih Yang menurut Mas Randika Jamil sendiri Hobi yang aneh itu apa? Villateli Apaan tuh? Villateli apaan sumpah? Mengumpulkan perangko Oh Ada jaman dulu Itu bukan perangko Apa tuh? Echit Aduh Aduh Sama-sama tipisnya Sama-sama Sorry Kenapa aneh perangko Mas? Gak tau ya Perangko kan buat Kalo waktu jaman dulu Sebelum ada email dan segala macem ya Belum seleba elektronik Kan kita dulu ngirim surat Pake perangko untuk dikirimin Masukin ke pos Ronda kan Betul sih Pos Ronda Sama pos Shandu Jadi kita nulis surat Masukin ke pos Ronda Iya Gak nyampe-nyampe tuh Soalnya tiap jam 3 pagi Tang Tanya itu Mas Dibuka Bangunin jam 3 Oh Suratnya Oh suratin tanpa Pantes Jadi dulu tuh ada Ini juga gak tau Sampai sekarang masih ada apa gak ya Itu dia ngumpulin Perangko-perangko Dari seluruh dunia Gak tau dari Indonesia Sampai di Indonesia juga Dikumpulin Terus abis itu Kalo lu ngumpul Lu liat-liatan Buat apa dong? Maksudnya liat-liatan? Cuman dibuka Iya aku punya lo Iya aku juga punya lo Aku punya lo Itu bisa ngomong 2 jam Tuh apa lo Cuma punya-punya Eh punya-punyaan Terus ngapa lo Tapi Karena kalo Tapi menurut gue Namanya hobi Akhirnya gak bisa ditakar sama uang Iya gak sih? Betul Mereka yang sekarang punya hobi kayak villatelli gitu Itu ada perangko yang dari jaman 1955 misalnya Atau 1900-san Males banget mikir Males mikir gue Nyari lagi Kan gak tau berapa lagi ya Iya bener-bener Terus abis itu dikumpulin sama mereka Jadi collectable items Gak pernah ada yang punya Nah itu jadi mahal tuh Bisa dilelang kan Makanya gue sih gak Gak tau apa lagi ya Hobi yang aneh Tapi mas Andika juga kayak gitu Hobi paling aneh mas Yang Andika punya apa? Oh ketiduran Oh Bobo siang Aduh kayaknya gue debetes deh Aduh cepet tidur gue Baru makan tahu ngantuk tadi Tiba-tiba Maaf ya Jangan ngomong tahunya mas Ketauan narasumbernya cuma dikasih tahu Kita kemamu Iya oke 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 Apa hobi apa ya? Gue yang Rada aneh apa? Dulu gue hobi bongkar-bongkar Barang Itu bukan aneh itu bandel Oh iya Lebih kebodoh sih sebenernya ya Gue bisa bongkar gak bisa masang soalnya Ah serius? Doyan gue Emang bongkar apa dulu? Dulu gue pernah bongkar kulkas Serius? Serius Terus? Kebongkar? Bongkar Bisa dibetulin lagi? Tentu tidak dong Terus gimana? Kenapa anda tanyakan Saya kan hobinya kan bongkar Bukan pasang Mas buka ini juga gak? Bongkar kebiasaan lama? Tentu Bongkar Sponsor Sponsor Latihan kalau ada Gak apa-apa Sering colek-colek Nanti Eh dengeran nih Gue pake telekomsel loh Kenapa lu langsung Gitu? Ini nih Kayak biasa Kalau Excel nonton Ya Tapi kan lu pake Excel Oh iya Pasang ini ke empty Semuanya bisa masuk ya Ini buat upload kita pake 3 Semua disebutin nanggung Iya betul Biar imbang Biar imbang Adil Kalau nonton Suka nonton mas? Suka Apa? Selain bokep Waduh Saya langsung nahan aja Supaya gak ada ambigu-ambigu Betul Gue suka horror Gue suka film horror Gue suka film komedi pasti Terus juga Action Tapi itu Cut Jadi action Oh Dia lagi jadi sutradara Tadi Gak dapet lagi tadi Aduh Enggak bukan gak dapet Apa loh Otak kita yang nonton Kurang cepat dari kita Action cut Diam dulu Action cut Ada delay di otak kita Ya gue suka nonton itu Genrenya kan maksudnya kan Iya betul Tapi kalau di Indonesia sendiri Ada film yang Mas Rindika suka gak? Spesifik Satu film yang mengingatkan tentang Maksudnya yang mas paling suka gitu Iya Petualan Serina Iya itu juga bagus tuh Atau Koala Kumal Nah itu juga bagus tuh Atau Koala Kucel Gak ada ya Selain film yang Mas Rindika Jamil mainkan Iya Itu kan biasa aja Iya Iya lagi abis itu Tadinya gue mau nyebutin Apa yang gue main aja ya Yang menginspirasi Gue suka ADC sih ADC Itu kannya emang terbaik ya Terbaik Ada apa dengan Charlie kan Mana sekarang dia udah gak setia lagi Dari vokalis Republik cuy Parah nih Charlie udah gak setia sekarang Tapi kan satu jam saja Iya betul Kalau bisa Cintai Kamu 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 Tiga orang Iya tiga orang Langsung ditunjuknya Aduh Dah pertanyaan kita Cepet sekali Jangan dulu Cepet banget Enak kan Kalau masih tiga bagian Enggak soalnya Kita udahan Dibagi 8 part Biar orang kepo Tidak Tapi kedikitan dong Kedikitan Oke lanjutin lagi berarti kak Oke Mas Nantika denger-denger Itu hobinya juga sebagai anak moto Betul? Betul Moto apa? Metik Enggak Oh Aduh Mana tau Kan gue nanya Sebetulnya anak BKT sama Dino Kalau kalian belum tau Dino ada di episode sebelumnya Iya episode sebelumnya Harus kita bilangnya hobi dia Ngonongkrong sama anak-anak BKT Iya Yang Bonceng tiga mas Iya Rangkutnya Bori Joyce Sasyet Iya yang mukanya cabul ya Dicabok ngebul Maksudnya dicabok ngebul Oh iya iya bener Iya Jadi kalau saking tebelnya Saking tebelnya Bedak dicabok Puk Putas Iya Iya dia kalau pakai bedak Dia tak Kayak film-film kungfu mas Iya dilempar terus di Iya Diambil Iya jadi bedaknya aja dilempar ke atas Iya bener sih Pokos Oh iya 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 Gue lebih motor Iya 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 Gue dulu Suka Vespa Vespa Jadul ya? Iya iya Gue dulu anak Vespa pas di Bandung Apa PCX, PCG, PFF Enggak PFF Oh enggak Gue seho tau aja Keliatannya Wah anak Vespa juga tuh PCX bukannya Honda ya? Iya Honda Oh Exo Ah betul Exo ya Microsoft kan? Iya Microsoft Exo Ya betul juga sih Enggak ada yang salah sih Gak korporat bekerja Enggak tapi kenapa suka Vespa mas? Iya mas Enggak tau dulu Bokap gue tuh Anak seneng-seneng motor juga Bokap gue seneng main motor Jadi Tapi kalo bokap gue motornya gede-gede tuh Motor gede kayak Dua Vespa Oh betul Oh iya gede sih Iya juga ya Betul juga ya Kayak motor Tiga Vespa Aduh di selamu lu ya Mana gue gak nemu lagi lucunya dimana Makanya masuk mulu kalian ya Makasih loh Enggak nemu tadi soalnya Tapi serius motor gede itu kayak Harley Iya 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 kayak gitu Masa ya? Iya iya Tapi kenapa ayahnya suka Harley Eh anaknya suka Vespa? Apakah anak gak mampu? Iya betul Tentu dong Karena Harley cuma punya satu kan Bokap gue gak sanggup beli lagi Iya kan? Jadi waktu itu belinya Vespa Vespa waktu itu kan murah ya Motor murah lah Tapi dari situ mencintai jadinya suka Vespa Iya gue doyan Vespa Karena satu yang pertama Kenapa gue doyan Vespa Waktu jaman dulu Sebelum ada Vespa Matic ya Masih Vespa Kunci Eh Vespa Sekap Eh Vespa Kelak-kelak Yuk yuk terus yuk Bisa yuk Betul betul Masih yang pake kupling terus diputar itu Gue tuh gak pernah ditilang polisi Gak pernah ditilang polisi Soalnya dari motor udah tau gak ada duit ya Buat apa dicek cuy Mati juga ya Iya Kalau misalkan ditilang disuruh Mau di Sita Vespa nya Sita aja ya Sita Gue waktu itu pernah ditilang Serius Ini cerita nyata Gue balik malem Nek motor Nek motor Vespa Teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng Bunyi Vespa gitu Iya 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 Kenapot gue tuh Kalau di Bandung dulu kan Gak boleh kenapot Racing dan berisik kan Nah gue tuh kenapotnya Karena waktu itu patah Aku ganti pake pipa paralon Serius Jadi suaranya Kenceng banget kan Malem-malem gue lagi Ada pemeriksaan Tapi karena malem Cuman keliatan lampu doang kan Jadi polisi dari jauh Ini nih mangsa gue Pas gue udah deket diberhentiin Pespa Sumpah buang muka dia Gitu Jalan aja tuh Iya terus Pak gak ditilang pak Gue gitu sampe nanyain Ini males banget ya Padahal kalau misalnya ditilang Gue mendingin ambil aja Tapi sim STNK ada apa mati? Ada Mati? Enggak Ada Karena gue gak mau punya motor bodong Jadi gue kalau STNK BPKB ada semua Cuman Masa dilecehkan ya Kayak Pak tilang gue ntar Gue nyamperin Pak gak ditilang nih pak Bener pak Hanya celek pak tilang Pak kenapot berisik loh Ini pak Wah tau 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 Gue di depan gue Nah pernah waktu itu Akhirnya ditilang Pernah ditilang Diberhentiin Ditilang Disuruh diganti kenapotnya Terus kata gue Ganti kenapot Vespa Tuh gak seperti ganti kenapot motor biasa Kata gue Kalau lu cabut Lu harus beneran gantiin Ada Ada Gantinya Karena kalau lu cabut makin berisik kan Oh iya Suara mesin doang ya Iya suara mesin langsung keluar gitu Terus gue cabut Ini pak Cabut cabut Buka Buka Pasang lagi dong Ya siapa Buset Disuruh pasang lagi Ya siapa Yaudah gue pasang lagi Gue mau jalan Jadi lu di Bandung Geng motor Vespa Enggak Kalau Geng Motor beda Beda lagi Beda Itu kalau Vespa tuh Pas gue udah mulai kuliah kesana Udah gak mampu Udah iya Dulu kan Geng Motor sih Waktu SMA Itu ngapain tuh Geng Motornya Geng Motor aja lah Kayak Dilan gitu ya Iya kayak gitu Tapi motonya Vespa Enggak Ada berantemnya gak Ada Seru banget Enggak gak seru pak Orang gue sampe sekarang masih deg-degan Cuma di film ya Wah tapi dulu kan Bandung memang seserem itu ya Iya Kalau yang lu liat Misalnya Yang lu liat di Dilan Itu kan cuman Aduh Gak ada seberapanya sih Wih Kalau yang aslinya tuh Motor 20 motor 30 motor Itu nyamperin ke sekolah lu Depan gerbang ditungguin Ada yang pegang samurai Sementara asli? Iya dong Kalau palsu ngapain Takut kagak kan Jadi mata Pas dipukul Plastik Kok gak belah ya pak Gitu Kan gak lucu ya Beneran Gue waktu itu pernah Ya itu waktu jaman dulu ya Memang kena kalan jaman remaja aja Gue pernah ngejokiin Jadi gue bukan orang yang berantemnya Tapi gue yang bawa motornya Oh boncengan gitu Yang belakangnya yang Bantem ini Iya Kayak naik kuda jaman dulu gitu ya Jadi gue kudanya Gue saya yang ngomong Memang saya Jadi yang dipecut Kita gak mau bahas Kenakalan jaman dulu Karena disini tuh Kita harusnya Meng Edukasi Supaya jadi geng motor Jangan Jangan Sudah jangan Lo inget gak nama geng motornya apa mas XTC Wih Apa tuh kepanjangannya Excel to coitus Apa tuh artinya Gak tau Jangan Orang gue ikut geng gak pernah nanya Ikut geng siap XTC Apa artinya bang Gak perlu tau lah lu Ngapain lu tau Orang lu gak bakal ditanya juga Iya bener juga Lu anak mana XTC Iya XTC Di Bandung Tapi sekarang udah jadi Organisasi masyarakat Udah jadi doa mas Oh Udah jadi bukan geng motor Jadi apa Jadi Ormes Seperti tadi saya bilang Gue juga gak tau jadi apa lagi sekarang Tapi Jadi Jadi gini Jadi dari cerita pas gue Stand up Kan gue masuk Kompas ya Terus abis itu Lulus dari situ Kelar-kelar acaranya Gue tuh dihubungin sama Ketua XTC Se Indonesia Disuruh Suruh ngajarin stand up Demi ya Allah Gue di Di geng motor itu Terus gue Aduh gimana caranya Kalau gue gak lucu dibaca Deng-deng juga sih Tapi abis itu Dijelasin sama dia Bahwa mereka sekarang udah bukan Geng motor lagi Mereka ingin Mengarahkan si anak-anak ini menjadi Hal-hal positif lah Gitu Jadi boleh gak diajarin stand up Supaya mereka juga bisa ngikutin jejak Mas Dika nih Gitu Jadi mau Enggak Tetep takut dong Tetep dong Tetep Tapi sekarang masih berhubungan baik apa enggak? Masih Tapi gue udah jarang ngumpul aja Cuman kalau kayak Di sosial media Kayak di Instagram Di Twitter Masih saya ngodong Masih kalau ada apa-apa Sekarang masih ikut geng motor enggak? Enggak Kayak kan ada tuh Richardis bikin geng motor Geng motornya Siapa namanya? Oma Omas Karena ada orang yang hobinya main domino Nyusun-nyusun tuh sampai atas Abis itu kalau udah bangga Udah puas sampai atas Dia jatuh iphone Maaf Domino tuh yang didorong di bawah Kalau jatuh kartu Mana bisa domino lu Jadi gimana mas? Nah Ada faydahnya enggak dari itu? Kira-kira nilai apa yang diambil? Ada Dia memang mungkin Enggak punya kerjaan lain kali Jadinya Karena itu kan memang susah banget ya Bikin domino terus berdiriin Ditungguin Baru tiga ya jatuh lagi Bikin lagi Bisa sampai berapa hari gitu Oh itu melatih kesabaran mungkin ya? Mungkin Bisa tuh Bisa Melatih kesabaran Sebenarnya itu ada intinya Apa tuh? Kan dia bikin lama-lama Terus dihancurkan lagi Tidak ada di dunia ini yang eternal Apa mas? Apa ya? Menurut gue esensi hobi Ya Stress release ya? Stress release Ya stress release gitu Kayak misalnya lu punya Kerjaan yang Gitu-gitu aja Lu melakukan Kegiatan yang itu-itu aja Terus Kalo lu gak punya hobi Ya kemana? Si stress release ini gitu Tapi mas Kalo misalnya pekerjaannya Nyusun domino Hobinya apa? Hobinya Kerja Dibalik Dibalik sama dia Aduh Aku udah Pusing nih Aku kerja deh Gitu Nyusun domino banyak nih Udah banyak nih Aduh Stress nih Stress banget nih gue Kerja dulu deh Stress release Nyarinya yang 9 to 5 Start up Start up Supaya stress aja Stress release Nah tapi gimana cara kita membedakan Hobi dan passion Mas Dika gak mungkin Dari awal masuk stand up Udah tau Ini kayak passion deh Atau ini kayak hobi deh Menurut mas Randika sendiri Apa yang membedakan Ini passion Ini hobi Betul Dimana kita tarik garis Pembedanya Gokil sekali ya Mana nih garis ini Samurai gue mana? Hei Nanti kan bisa dibagiin 8 Oh iya Cocok tuh buat ada Oh iya Jadi Ya kalo Gak tau Ini menurut pandangan gue ya Hobi sama passion Kalo hobi tuh Memang untuk stress release aja Kayak lu Kalo Lu pingin Ngelepasin pusing lu Setelah kerja sehari Atau gak Lu ngapain Ya itu Stress release nya Biasanya hobi Karena Kayak hobi tuh Ada Hobi Miara ikan Oh bener Cupang ya Cupang Kayak sekarang tuh Lagi hits Gue sampe ada satu temen gue Yang memang hobi Yara Cupang Terus gue nanyain Lu ngapain Stress release men Ngeliatin Cupang berenang Bulak balik Duh Kata gue Sebentar ya Saya pikir dengan otak logi saya dulu nih Sebentar nih saya mikir nih Bulak balik Gini Ikan ngeliat ikan Cupang Bulak balik stress release ya Iya Memang ikan tuh kan Berenangnya bulak balik ya Kalo dia cuman searah doang Kesian loh Lo gak bisa muter balik Kan gini Ya pas dia udah sampai ujung Panik Gimana nih Ya gak bisa mundur nih Kan ya pasti mulak balik lah Kata gue Itu kalo hobi Kalo passion tuh Biasanya bisa mengarah ke Akhirnya jadi sebuah pekerjaan Yang memang Menghasilkan sesuatu Hobi juga bisa sih Hobi bisa Cuman Dasarnya adalah Untuk stress release Kalo passion tuh Emang tujuan Iya iya kayak Kerja Kayak gue Sekarang passion gue Untuk berkomedi Yaudah Mau itu akhirnya nanti bisa ngebikin stress Atau enggak Akan jadi sulit atau enggak Ya gue bakalan menerimanya Karena itu passion gue Apapun ada yang di Apapun Halangan yang ada di depan Gue bakalan lewatin Tapi kalo hobi tuh kan Gak gitu juga ya Gak segitunya Buat stress release Buat stress release Ah dia bikin pusing gak usah Berarti itu bukan hobi kalo bikin pusing Bukan Kalo menurut gue ya Menurut gue Menurut gue Kalo hal yang ngebikin pusing Gak mungkin jadi hobi sih Jadi menteri kali ya Bagus Bagus sekali Cepat sekali Enak lagi Bagus sekali Aduh suri banget nih Aduh pengen banget Buwi nih gua nih Buwi Bercanda ya menteri-menteri yang Gak mungkin menteri nonton acara kita Acara gak mutu Kalo menteri mau nontonnya Apa lho Tapi mas Hobi saya Eh passion saya kaya Hobi saya males Apakah saya bisa kaya? Bisa Kenapa? Gimana? Caranya Ada hal yang bisa dilakukan dengan Tidak melakukan apa-apa Apa tuh? Tidak tau Jangan suruh saya mikir dua kali dong Tapi pasti ada ya Ada pasti ada Saya hanya menyakirkan bahwa itu akan ada Tapi kalian sih main togel? Melet orang? Melet jadi dukun Bukan itu jilat Melet Melet Coba gak ngapa-ngapain Terus melet Gampang Tapi dapet duit gak? Gak tau Enggak soalnya bukan melet ini Yang saya dikatakan Ya kembali lagi saya Dimana di dump and dump Susah sekali Saya harus menengahkan Ini kayak Tristujus ya Iya nih Cocok deh mas Apa mau jadi ini Host ketiga Waduh Eh boleh loh Lagi-lagi cuan Duit nih Duit nih Cape mas time out dulu deh Iya Tapi mas Kita kalo di tengah-tengah gitu suka capek Boleh Boleh time out Jadi kayak bengong dulu Passion Passion Ngomongin tentang hidup gitu Anak gimana mas? Alhamdulillah baik Baik-baik Udah empat ya? Enggak Kebanyakan dong Dua 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 Ratus Oh anak cupang Iya Yang punya anak lele Banyak ya Banyak Yang penting jangan in Anakin Skywalker Masa sky living Itu korigor Jangan bahas korigor gak enak Iya Kenapa gak? Gak apa-apa lah Banyak orang Bagus sekali Anda melempar terus tinggal ya Suka sekali Suka kayak gini nih mas Kalau yang nanya Tapi kok ngobrol sama dia Oke Nih mas Kan sekarang banyak banget orang Yang semenjak pandemi Melakukan hobi baru Dari hobi biasanya Betul Dari yang masak jadi masak Wah Sama Beda bang Maksudnya Dari yang masak jadi masuk Bagus Dari yang jualan baju Gara-gara pandemi Jadinya Jualan online Tapi tetap makanan Tetap Betul Sama baju Apa bedanya dong bapak-bapak nih Gak maksudnya contohnya sepeda Iya Apalagi booming-booming online shop makanan Iya betul Nah Mas Ndika sendiri itu juga hobinya berubah apa gak? Semenjak pandemi Enggak sih Hobi gue Kenapa gak ngikutin yang lain? Gak tau kenapa ya Gue gak doyan sepedaan yang pertama Kalau misalnya Sekarang namanya sepedaannya Gue gak suka sepedaan Gue lebih suka Inlinescape Wih Kita banget Iya Emang bisa mas Rison? Batuk Maaf yang kesel lah Gak usah Gak usah Gak usah ngasih tau Enggak usah ngasih tau ya Kita tau juga itu Batuk Gak usah Suara apa itu? Mas Ndika suka main inlines? Suka Boong Ada videonya? Gak ada Gue gak ngevideoin dulu Gue dari dulu pas kecil Gue main inlinescape Skate pertama Mas Ndika apa? California Pro Buuuu old school what Old school men Ketaman umur California pro men Tapi kita juga punya loh Lu gak ada Engga saya belum lahir Belum lahir Yang punya di belakangan yang ada Tapi kita main inline skate juga mas Agressive inline Inline main juga saya sih Saya sampe sekarang masih main Oh iya Kemarin baru disponsorin super Super semar Apa ya super slide atau apa sih Ki Powerslide Ih boleh tuh Boleh Mas Ndika tinggal ngomong aja minta Bagging nanti gak tau Tolong 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 Gak gitu Lu minta saya minta tolong nih Oke berarti gak suka sepeda Lebih suka main inline Inline skate Yoi inline skate Ya Wim Cycle sorry ya Baru mau masuk tadi ke Mas Ndika Gimana dong Sama Polygo Sama Rodaling Wim Cycle itu memang paling tagline nya paling keren lah Kenapa tuh Hebo 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 Iya Hebo kaget dibeliin Iya keren Keren sekali itu yang bikinnya PH nya keren sekali Bisa bikin tagline hanya Hebo Mantap Dan dipake Mantap Betul Keren sekali Yang lain orang orang capek mikir apa ya Wim Cycle Yang berima dengan cycle apa Wim Cycle Wim 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 Kita pake Hebo Wim Cycle Hebo Gigi sesimpel itu loh Aku gak ikut tapi Iya Enggak Contoh Iya betul Itu bilang kita keren Keren Karena itu Wah kita Kita kan pasti bikinnya yang simple Kita bikinnya yang ribet-ribet Yang keren gitu Tiba-tiba dateng orang ini Bisa hanya nyebutin Hebo Jadi tagline nya Keren men Emang bukan ngepot Mas ya Bukan Apa ngepot Kenapa Wim Cycle ngepot loh Oh M nya pakem Next 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 Itu di cut ya Gue kataan dego Gua terus kan Jadi mas gak ngikutin teren-teren Selama pandemi Miara Cupang Melihara Melihara Oh akhirnya ada satu Sama tanaman Miara gak Enggak Tanaman tuh Tanaman tuh Nanem-tanaman itu kan Si hidroponik Gatau saya Poliponik Itu hidrolik Saya gak tau Oh bukan tanaman ini juga ya Tanaman hias gitu Iya tanaman hias ya Enggak gak gue Tanaman ganja Oh Saya ungkapkan disini Bahaya tidak Tidak Tau Yuk Mari saya ntar ke belakang Enggak gak gak Saya tidak suka tanaman Oh tidak suka tanaman Kalau dalgona Kopi dalgona Goyang dalgona Goyang dalgona Goyang dalgona Goyang dalgona Goyang dalgona A Aduh Bahaya sekali Adek aman 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 Akhirnya beli cupang Akhirnya gara-gara dipanasin temen-temen aja Gue mah Gatau konsepnya apa ya Ya kalau misalnya miara yaudah gue piara aja Gitu Tapi Tapi harganya berapa mas? Cuman Cepet Oh bukan yang mahal-mahal yang 5 juta Ada yang nawarin waktu itu Nge-DM kan Mas Handika suka cupang katanya Nih ada nih gue Blue rim Gatau Ukurannya M Oh ada ukurannya kata gue Emang ada labelnya ikan cupang yang ini Yang ini XL nih Cocoknya yang mana ya Gitu Gitu Gak tau Ini ukurannya M Nawarinya sejuta cuy Gila ya Satu juta Tapi padahal cupang segini-segini kan Iya betul Ntar gantung yang M apa yang mana Kan ada buranya Ada kalau es kayak semut Apa tuh debu Ini ada ikan cupang nih Es nih Oh iya Mana nih gak ada es Ini es bener Udah cair aja di air Ternyata es beneran dimasukin Oke oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Lawakan bapak-bapak WA nih Dulu disuci dulu tuh ya Alhamdulillah 5 besar Saya mulai mempertanyakan Indro Indro Wargop nih Bang Indro Kenapa kalau di suci Semua juri dipanggilin nama Kecuali Bang Indro Iya iyalah Kan beliau legend Living legend Living legend di dunia komedi kan Wargop DKI loh dia Iya Udah mesti itu doang Gak enak kalau Gak enak Iya Pada Indro Jadi kalau menurut mas yang paling lucu Di Wargop DKI siapa? Pada Indro Hei jangan tolong Tolong jangan dorong saya ke situ dong Tolong jangan dorong saya Kalau diantara juri-juri suci siapa? Yang paling lucu Waktu jaman gue Waktu jaman gue Waktu jaman gue tuh sebenernya cuman Radit Sama Pada Indro Yang satunya tuh Ada Ganti-ganti ya Ganti-ganti cewek Ganti-ganti cewek Gitu Jadi ya kalau Wad gue Radit apa Pada Indro? Waktunya dimulai dari sekarang Kalo nyala Pada Indro gak enak Nyala Radit gak dijak main film lagi Iya gitu Kemal 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 Tidak terbaca Sulit pergerakannya Bingung sekali Kemal Kemal Ibarat Messi Kenapa? Lionel Messi Kenapa? Iya Dia sering membikin bingung Tapi tim sendiri Dia gak ngocek-ngocek tim sendiri Temen-temennya Wah aduh Saya gak ngocek Musuhnya gak kekocek Iya Oke Mau ghibah lagi yang mana? Eh enggak Silahkan Aduh Kemal Aku sayang kamu Kemal 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 Sesama stand up comedian Sesama komika Yang paling gak lucu siapa mas? Waduh Ya Allah Lu jangan mancing-mancing Enggak Enggak mancing Lu emang niat Mau ngeluarin gue dari komunitas ya Dijauhin sama anak-anak ya gue ya Sorry ini Dari Boris Boker Suruh nanya Ayo Nanya Boris lagi Enggak Enggak ada Semuanya Semuanya lucu Kita dari matanetizen ya mas Ada gak sih di komika tuh kubu-kubuan? Enggak Enggak ada Kubu-kubu Maksudnya Kubu-kubu malam Gue mau ngomong Jadi gak lucu deh gue Kaya Kubu-kubu Kuliah pulang Kuliah pulang Kupu mati Apa tuh? Kuliah pulang malam party Pake gue DO Jadi gini mas Soal kubu tadi Dia ada yang kayak misalkan Enggak kita gak mau main sama gengnya Mereka lucunya politik Pas tiap lu Pas tiap misalnya Pas mas nanti ke dateng Dia kayak Ah yauduh males Cabut deh Cabut deh cabut Kayaknya yang ngeliatin sih Enggak ya Tapi ngomong di belakang mungkin sih Mungkin ya Yang gue gak tau Tapi sejauh ini sih Kayak komunitasnya Kita punya grup whatsapp sendiri Grup whatsapp bareng-bareng maksudnya Jadi kalo ada apa-apa Biasanya suka saling kasih tau Eh ini ada ini nih Ada ini nih Gimana nih Bantuin yuk Gitu Solid ya? Alhamdulillah Kalo padat cili colek Gimana? Gimana? Lu mau stand up comedy lu? Iya Saya pengen jadi suci Tapi kurang Kurang suci Soalnya cuman suci Awkarin Gitu Kalian semua suci aku penuh dosa Iya Ngomongin Awkarin nih mas Gosip mulu Susah Soalnya kita butuh viewersnya naik Ngomongin apa ya? Politik lagi kali Jangan Gimana? Udah naik abis itu ngilang Biasanya Waduh Takut Takut saya juga Udah pernah diajak ke Ini belum mas Podcast-podcast orang lain Udah Siapa? Podcast mana aja Podcast mana aja Podcast Tapi banyak podcast yang belum Banyak Gak rame ya maksudnya Bukan yang Booming Mas Deddy Belom Deddy Yunus tapi Hei Ganti nama dia Deddy Yunus Cantik Itu Hedy Yunus Hedy Yunus Gua gak tau Hedy Yunus Vokalisnya kahitnya dong Aduh Udah dua pelesetan Gua gak nemu lagi abis itu Gak ngajak-ngajak sih Kalau mau pelesetan Gua nyari dulu nih Tapi gua ingetnya Deddy Yunus Sokan itu Hedy Gak apa-apa mas Kita tungguin Ayo Hedy Yunus Belom-belom Oke kita next aja ya Diajakin podcast siapa ya Oh pernah podcast ngebahas mitologi Gua Hah mitologi sih Itu ngebahas tentang apa mas Mitologi kebenernya Tapi mas ngerti Gua kan gua seneng Gua seneng anime Anime Kita juga mas Gua seneng Jadi maksudnya ada yang hubungannya sama Jepang Jepangan Itu kan termasuk mitologi kan Bisa mitologi kan masuknya Cuma mas mitologi yang Jepang apa Contoh yang membawa-bawa anime Samurai Iya Betul kan Oh Iya kan Anak geng lagi nih Enggak Samurai Apa samurai yang Katana Katana Bukan bukan Yang Yoshi Susuki Yoshimitsu Yoshitsune Masih Semuanya Sudah mulai blepot Shano Yoshitsune Iya Siapa tuh Gak tau Dia yang ngomong tadi Kenapa iya Gue biasa udah pintu Dijatuhin lagi nih Jadi ngomongin pedang-pedangan Iya Waktu itu sih gue Suka Soal samurai Terus gue suka Soal Yunani Mitologi Yunani Kayak Hercules Hera Hades Yang gitu-gitu Ngobrol kayak gitu Tapi mas ada gak mitologi yang di Indonesia Yang ngas tau Iya itulah mitologi Coba sebutin satu Mitologi di Indonesia tuh Hantu jeruk perut ya Itu mitologi Itu setan Itu kayak urban legend ya Oh urban legend Tapi sebenernya mitologi yang sama urban legend kan Kayaknya sama-sama aja ya Mirip-mirip aja ya Tangkuban perahu Tangkuban perahu Terus juga Timun mas Iya timun mas Keong mas Keong Si buta mas Mas-mas Oh banyak-banyak mas ya Banyak ya Boleh banyak ya Gue jadi baru tau tuh Termasuk keong mas Keong mas Timun mas Iya ya Itu pito Mas pake mas semua ya Soalnya di Jawa Soalnya kalo di Sunda A Keong A Timun A Timun A Keong A Lucu Lucu banget Lucu banget Jadi bukan mitologi Tapi nawarin jadinya Jadi bukan mitologi Jadi anak-anak sekarang kita akan Menceritakan tentang mitologi Timun A Gimana bu Ini nawarin apa yang jadi mau cerita Timun A Oke Mas Tika suka anime berarti Suka gue Nonton apa sekarang? Gue lagi nonton Haikyuu Haikyuu Nah Haikyuu ini Salah satu fenomena Emang kenapa? Mana? Itu lah Itu lah Ini gak apa-apa udah gak butuh Tapi betul Fenomena karena Dimana anime akhirnya menyentuh masyarakat Ini breakthrough mas Karena dulu Pertama-tama anime dikenal oleh masyarakat adalah Naruto 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 masuk semua orang tau Naruto Sekarang tuh Haikyuu anak-anak generasi Z Lagipada hype-hypenya Betul Betul Iya Itu tuh pembuka jalan untuk orang-orang Jadi lebih kepoin tentang anime Iya Gak-gak Haikyuu Betul Gue gede Haikyuu One Punch Man Terus Ya Naruto pasti nonton Dragon Ball Goblin Slayer nonton gak? Oh enggak gue Wah nonton Yang sekarang lagi nonton ini Fire Oh In the Hole Bukan Fire Force Fire Force Yes Fire Force CS lah Itu siapa namanya Yang senyum terus kah Senyum satan itu Gue ingetnya adenya lagi Adenya tuh Shinra Dia siapa namanya Nao siapa namanya Shin Aku lupa gue namanya Itu tuh yang selalu senyum mulu Tapi dia kan kalau senyum tuh berarti tandanya Padik lagi padik Padik malah senyum kan Iya 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 Dibilangnya senyum iblis Iya Aku mah Gitu kan yang apa sih Yang kaki api Api Yang gini kan Iya yang gini juga Iya yang gini Yang gini Sama gini Tapi ada lagi tuh kayak Tate no Yusha juga harusnya nonton Mas Apa tuh Tate no Yusha Jadi kalau eh copot Eh copot Eh copot Paten sesuanya cuma mau nyetir doang loh Iya nyetir Nggak mungkin berantem Nantangin orang ditantangin balik Apa lo? Apa apa apa? Gitu kan jelek ya Jelek sih Nggak bisa Wibawanya nggak ada jadinya Gilang Gilang Orang gue kalau lagi naik motor Convoy kan Terus tiba-tiba ngerima dadak Ayam ayam Jelek lah pokoknya Gue jadi kayak mau Akhirnya gue merasakan Wah saya tidak cocok disini Di ikut PKK waktu disini PKK apa? Ibu-ibu PKK Oke tidak usah Ini jauhannya joknya Terlalu tua jok saya Gue nggak ngerti yang gitu Adiknya Shou Kakaknya Shinra Itu lagi naik-naiknya juga tuh Iya Fire Force Sama Black Clover Black Clover lagi ngerti Aduh itu udah panjang mas Black Clover tuh kayak Naruto mas Tapi sekarang versinya tuh kayak Harry Potter Mage Sihir Sihir Oke 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 Jadi cuma dia yang gak bisa nyihir Oh Iya Tapi disitu selunya Disitu selunya Sama kayak itu apa sih namanya? Nanatsu no Taizo Bukan-bukan Kalau yang Hiro Koko Hiroka U.A. Koko Midori ya? Oh Boku no Hero Academy Oh Boku no Hero Academy Dia kan juga gak punya skill Nah kayak gitu Iya-iya gue suka yang kayak gitu Kayak Action ya? Tapi iya Cuman Mending Nunggu dulu sampai kelar season ya Kalau gue Sama Daripada harus ngikutin Capeh nunggunya pak Iya betul Soalnya Kalau lagi nonton One Piece nih Lumayan dia 3 episode Gue 30 Wah udah terang Setuju Makanya mendingan nunggu gitu Karena kalau udah mentok Nunggu minggu depannya Gak enak Itu Gue ini sekarang lagi ngumpulin Fire Force Belum gue tonton Belum? Sama mas Fire Force Black Clover Sama Goblin Slayer Haiku juga gak gue tonton dulu Haiku lagi stop dulu juga Dia lagi yang lawan itu kan Lawan orang tua kan ya Jadi orang tua Iya dia yang lawan orang tua Apa ini makanan? Aku saya smash anda Saya kayak kayak Ayo kita lawan Alang tua Kan Oh iya Alang tua Betul Aduh Gak cocok gue jadi suci Mas suka dosanya Oh kalau dosa saya suka kok Oke minum dulu mas Sekarang kita nontonin mas Randy Gak usah kenapa Lu nontonin Topiknya kebetulan udah abis Iya mas Oh udah abis Iya Tapi kan Kurang lama nih Iya Jadi mas ngobrol apa aja Kenapa harus gue Lu kanosnya Iya Gak aneh banget Tiba-tiba ngomong-ngomong sendiri Kita pengen nyoba Mas ada briefingannya Ada pertanyaannya Supaya stay in Apa namanya Inline 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 skate mas Inline skate menu Tapi gak bisa juga ternyata Kita ngobrol Tenggak luur ngidul Ini gak ada mas tentang anime Betul Emang gak ada ya Gak ada harusnya Tapi Ya udah gak apa-apa lah Hal ini topiknya tuh hobi Oh oke Di log of the ring tuh hobi Hobbit 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 itu yang ngomong-ngomong Anda hobbit Aduh Aduh gue duluan kan Yaudah deh Ah telat Yaudah apa Anda hobbit Keren Sebat Mantap Anda hobbit Hebat Nice Sumpah gue gak ngerti sumpah Gue teru dari cengok Sebat Aku dari hobbit jadi sebat Hebat dari hebat Hobbit hebat sebat Eh iya 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 Eh gue boleh pulang Jangan dibawa Jangan dibawa Jangan kakaknya lagi Bagus banget Soalnya ini enak suaranya Eh tapi hobi kalian apaan? Hobi gue mas ya Ngeluh Aduh Aduh Sungguh sangat hobi yang keren sekali Tapi kenyataan Iya 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 Tapi kenyataan mas Tapi beneran Tapi ngeluh ya Iya kayak ngeluhin Kayak aduh gue gak ada duit lagi Gak ada cewek Temenannya sama Marlo lagi Padahal dia adik gue Temenan Oh ngeluh adalah Bagus sih hobi ngeluh Itu hobi dan passion jadi satu mas Oh Iya Bapak rakus ya Rakus ya Ngeluhnya diambil semua sama dia Coba kita gak boleh ngeluh jadi Kayak kalau ketemu sama dia Aduh gue gak bisa ngeluh Dia udah langsung ngeluh Sering kayak gitu mas Misalkan lagi ada apa gitu Terus gue kayak Terus sekarang mau ngomong ke temen-temennya Ih udah mulai ikut kembil gue tuh Iya itu gue yang bikin temen mas Iya gak boleh kita Kita gak boleh ngeluh Iya udah diambil semua Iya Kalau Marlo apa hobinya Lo apa lo Boong Gak punya hobi Boong Kayak gitu ah narkoba lah Tolong Tolong tidak Jangan loh Janda CNN Kenapa ke CNN Mau diliput Hobi gue main game Main game Main game Patient sih itu main game Main gamenya game apa Game online Gembel Dia suka mainan gembel Ah ada gembel di depan nih Ayo kita mainin Nanginya ini Ada gembel lewat Diteguling-tegulingin Gembel Pak gak ikut Jangan gue hanya nerusin Gue cuma nerusin Kita tidak boleh tertawa di atas Kemiskinan orang lain Itu namanya what if Kalau di dunia stand-up comedy What if Gimana kalau Karena itu terus story Kadang suka kasih es deh Tangannya udah naik Gak boleh Itu jangan dicontoh ya Enggak Itu bercandaan Bercanda Yang saya pernah coba Enggak Bercanda lagi Dua kali kena Iya Bercanda kita emang agak dark jok Agak dark jok Jok hitam Iya jok hitam Dark jok Iya Ini jok hitam Ini jok hitam Banyak ya Makanya Tapi kalau Mas Randi kan gak jok hitam Apa? Joki Dia ngetirin motor Temennya yang berang Gak salah dong Baik Itu kalau di dunia stand-up Namanya callback Iya Betul Betul Cuma gue yang gak tau What if callback apa Gue ngomong-ngomong tentang stand-up comedy Dulu tuh gue punya cita-cita Buat jadi stand-up comedian Terus Pernah nyoba mas Jadi open mic namanya Iya open mic betul Open mic Pernah nyoba Naik ke panggung gitu Buat nyobain Oh boleh maju gitu Boleh Kalau open mic siapa aja boleh Siapa aja boleh Boleh tes materi Iya betul Gue pernah Ini demi apapun Kok gue gak tau sih Kelas 2 SMP Dengan setololnya saya Tidak pernah Ada yang Tau tentang stand-up comedy Siapa yang nyoba Saya pikir saya lucu dulu Oke Eh tidak Saya kena gocek Masih inget loh Masih Ingat bet Joks pertama sama gue gini Ini gue bayangin Boca SMP Kelas 2 SMP Kelas 3 SMP Anggep kita penonton Iya iya Lu open mic dimana Dulu di Kofi Tovi Bintaro Oh Kofi Tovi Yes Beneran Betul Amaprasa Tekyok Iya 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 Nah dia tuh mentor saya dulu Gue udah nungguin nih Setelah Setelah saya tau bahwa Jadi kayak ketemu temen lama nih Ini gue Lu denger cerita aja dulu Jadi ada dulu namanya Salah satu Udah senior Di dunia komedi Namanya Prasetyo 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 Lalu dia menjawab Kenalan gitu Eh lu coba aja gini Oh kenalan gitu Iya gue disini Anak lama Taunya dia pegawai di Kofi Tovi Sial saya ditipu Gini dulu Gue usahat komedi gini Halo selamat siang semuanya Perlakaan saya Marlo Oh iya memang Memang Saya masih terlihat muda Saya kebetulan masih perjakah Eh Kalau pakai tangan Di itu gak ya Gak ada ngetawa Gak lucu banget anjing Sumpah gak lucu banget Jayus banget loh semua Di 2 SMP dulu itu lucu Katanya Prasetyo Lu tuh kalau awal muncul Harus kasih punch Langsung orang-orang ketawa Yaudah kita mikirin Pancelain apa Pancelain apa Kata dia itu lucu Jayus banget loh Itu mungkin di tongkangan lucu loh Enggak Buat dia doang lucunya Itu rata gak lucu Terus Udah Dari punchline Semua anjing Sisanya saya udah lupakan Dari memori saya Pokoknya gue ini Tentang Wah gak tau gue bahas apaan Bahas tentang anak Anak muda Pokoknya tentang cinta Anak muda Puber Kaya gitu-gitu Ketawanya Dua kali Ketika gue selalu ngomong Amang ketiga gue gagu Turun Gak ada lagi Lu dari pas awal Udah sulit banget Langsung ngebahas itu Permission to live-nya susah Ijin ketawanya Iya itu agak Agak memingungkan juga Jadi dulu sebenernya Menurut saya itu juga gak lucu Tapi kata persetio Itu lucu Berarti dia yang bodoh Boleh sepatah-dopatah kata Nukra Setio loh Pasika musis itu aja kan Lihatlah aku loh Enggak-enggak Jadi dari situ gue Mengerti Bahwa Gak tau ya ini kesimpulan yang gue ambil Gak tau komika lain Tapi kesimpulan yang gue ambil adalah Ketika lu bikin satu jokes Elunya sendiri harus ketawa dulu Kalau enggak gak mau Gue ngasih liat ke orang-orang Emang betul mas? Ya bener Standar jokesnya kan harus dari lu dulu Lu gak tau Gimana reaksi penonton Kalau misalnya lu sendiri juga gak ngerasa itu Oh enggak kalau lu gak lucu nih Itu Harus yakin dulu Karena kalau misalnya lu Ngelemparin jokes dan lu gak yakin Itu kerasa sama yang menonton Ragu gitu Jadi Kalau di stand up comedy itu Selalu diajarin Kalau misalnya penonton itu adalah Cerminan lu Ketika lu ragu Mereka juga akan ngerasain Kalau lu ragu gitu Jadi ketika lu gak yakin sama jokes lu Gak yakin ngomongnya Emosinya gak dapet Emosinya gantung Kerasa kok Tapi kalau misalnya Mas Handika bikin materi Atau Marlo bikin materi Waktu itu Terus ketawa nih Anjing lucu banget nih Tapi pas di Eksekusi Gak lucu gimana? Berarti ada dua hal mungkin Yang pertama Deliverinya salah Atau enggak Yang kedua Itu belum titik lucunya Oh itu masih Masih harus Masih ya Jadi mungkin itu baru set up doang Abis itu kan Kalau di stand up comedy ada set up Ada punchline kan Nah ini misalnya baru set up doang Nah punchline nya Itu ada ada cara Ada beberapa cara untuk Ngembangin biar ini jadi lebih lucu Ada bisa ekstregrasi Bisa personifikasi Bisa di what if Bisa pakai Wah banyak lah Ada jenisnya Ada rule of three Oke Wah banyak lah pokoknya Jadi Yang penting Lu punya premis yang kuat Orang bisa percaya Believable dulu Relate Sama apa yang lu bakal omongin Mereka ada Ada afirmasi dari mereka Baru setelah itu Ketika mereka udah percaya Baru itu lebih mudah Persetio bangsat ya Gara-gara dia tuh Harusnya gue se-level nih Sama Mas Dika nih Harusnya ya Masuk suci juga ya Masuk suci juga Juara gue Ngalahin gepa mungkang Gepa mungkang Beneran Tapi setelah dari situ kan Setelah gue ngurung diri Tiga bulan Dan malu keluar Malu keluar dari hari situ Apa itu Kofi Tofi Bintaro Saya tidak tahu Setelahnya gue masih diajak sama Untungnya kayak beberapa komunitas gitu Ada yang ajakin Akhirnya gue nyobain Yang Tangerang City Itu dimana gue nulisnya sendiri Cara delivernya Latihan sendiri Lucunya gimana Pertama ngasih liat ke temen-temen dulu Ngomong ke keluarga dulu Ke orang-orang mana Baru kayak Ini kayak bisa gue pake Baru gue coba di open mic Dan jauh lebih lucu dibanding Per jaka tapi pake tangan Jauh bos Tapi ada gak Ada yang lu inget gak Aduh gak inget sih udah SMP SMP nyobain Gue kayaknya diulang lagi Tapi lebih lucu Oh gak gak Lu melakukannya Sekarang udah spontan Wuhuhuy Kalau nulis Sekarang udah gak lucu Jadi udah nulis nih Lucu Waktu dibilang Kayak udah settingannya Keliatan gitu Gue gak bisa Ngebikin kayak Ngebikin kayak itu baru Itu baru Ini emang udah gue tulis Siap-siap ya Berarti emang Komika itu juga Gak gampang ya mas Jangan anggap enteng Apalagi kalau lu Namanya orang namanya Perset yang Masih dendam aja nih Dendam banget Gue inget banget Hari itu hari bakal Ya orang paling malu Eh lu masih mending Apa mas? Lu masih mending Ada cerita gak? Gue pertama kali Open mic Please lebih jelek Iya betul Gue dari Agustus Gue mulai open mic itu Agustus 2011 Agustus 2011 Sampai Desember 2011 Gue gak lucu Setahun tuh Kok masih lanjut? Masih lanjut Sada diri lah mas? Ya bener sumpah Gue dari Agustus Sampai Desember Berarti Agustus September, Oktober, November Lima bulan gue Naik ke atas panggung Setiap gue naik ke panggung gak lucu Gak ada yang ketawa? Gak ada yang ketawa Ketawanya ketawa respect Ketawa karir ya? Iya ketawa aja Yang penting biar ada yang ketawa aja Entah temen-temen Entah yang memang kita perlu Itu tau gak mas? Itu dibayar juga Buat ketawa Mas gak tau kan? Harusnya enggak Sedih kan? Hening Kayak gue kan Wih apa aja Kayak gitu pak Ya udah Karena gue seneng Malah ketika gue gak bisa Ngebikin ketawa Gue jadi penasaran Ini ada yang salah nih pasti Tulisan gue Entah ada yang salah Ada apa Karena Ya kalo di stand up comedy gitu Write and rewrite Ketika lu udah nulis Terus dicobain Gak lucu Tulis ulang Tapi materinya sama? Materinya sama Materi sama Cuman ada dirubah Apanya belakangnya dirubah Oh ini punchline bukan disini Ini disini ditambahin gitu Akhirnya gue tulis 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 Baru Pecah di Desember gue Desember gue naik Stand up night Bandung 2012 2011 Oh 2011 Akhir 2011 lah Akhir 2011 Gue naik panggung di Stand up night Bandung Yang nonton 750 orang Dan itu pecah Buah 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 Setiap punchline Darf 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 Gitu Enak-enak Waduh Seneng ya? Ini Gini dong Ngak pala gue Iya dong Ngak pala gue Apa lo? Apa lo? Gitu Berarti jatohnya 5 bulan Ngulangin cerita yang sama? Iya tapi Bosen amat Iya bosen Jadi Gue 2 minggu awal Gue pake materi yang sama Karena gue udah rewrite Terus ternyata Oh ini gak works nih Ini gak akan bisa kepake nih Karena memang udah gak lucu Buang Gitu Ya tadi kita akat Ngomong di Tentang Stand up Stand up Iya Betul Seperti tadi kita tuh gak mau Ngebahas tentang stand up mas Karena kan Setiap kali mas ke TV ke apa Oh iya Bosen lah Sebuah komika yang lucunya setahun Gitu kan Gak enak gitu Aduh Iya juga sih Perspektif lain Boleh boleh Jadi dunia itu Bulat apa datang Aduh Kenapa Saya tidak tau lah Pokoknya terserah Terserah Mau itu bulat Trapezium Segitiga Segidelapan Bodoh amat Yang penting gue hidup di dunia Ini Sudah Bener gak Itu namanya bersyukur Itu betul Tapi waktu itu lu Kenapa kepikiran untuk ikut stand up Iya Lu Gimana ya Oh ada cerita yang menarik sebenarnya Dari stand up Stand up itu Jadi gue gak bisa menyalahkan semuanya ke stand up Karena ada nilai Ada titik cerahnya Di stand up Jadi waktu itu gue gak tau kenapa Pengen banget stand up Karena gue nonton seseorang Kemal ya Gak persetio Gue nonton dia Aduh Presetio lucu banget ini diksinya ya Dibahas dulu Gara-gara Presetio Gue lupa kenapa SMP Gue kenapa nonton stand up Kalau gak salah liat Satu orang stand up Gue lupa siapa tapi Dan dimana tuh gue lupa banget Tapi gue pernah liat Dan menurut gue lucu Dan gue baru tau Kalau komika itu ada loh Orang stand up comedy Itu yang lu bisa Emang bikin orang ketawa doang Dan dibayar Dan dibayar gitu loh Kan itu tujuan gue kan Kayak ih kalau gue bisa kerja disini Enak banget Gitu kan Andai saya lucu Gitu kan Jadi gue pengen nyobain Jadi nyobain Udah open mic dimana-mana Dimana-mana gitu Dan lumayan Maksudnya Feedbacknya tuh bukan ketawa karir Ada yang bagian pecah Ada yang ketawa karir gitu loh Maksudnya kayak Ya naik turun lah Tapi gue gak lanjutin Karena minder sih Oh itu akhirnya gue kenalan Sama Ernest Oke Nama Ernest Prakoso Dia gak mengenal Bondan ya Bondan Prakoso Dan Ernest Prakasa Betul Jadi Ernest Prakasa Kenalan sama Ernest Dulu dilatihnya Malah gue sama G G Pamungkas Makanya gue tuh sama G Lumayan deket Kita kalau abis bercanda-bercanda Bikin nulis-nulis gitu Nggak ada FIFA Kalau kalah dia gak mau bikinin lagi Iya betul Sering Pundung ya Iya G tuh pundungan Emang anaknya Anjing Lu berarti banyak act out dong Kalau belajar sama G Iya Banyak pergerakan Karena emang kata orang-orang Orang-orang Seperti Persetio Misalnya apa yang kata-kata Yang nonton gue Lucunya di gimmick Di muka Di pergerakan Berlebihannya gitu kan Berbobot gitu Nah Lutunya disitu Jadi kayak Yaudah Berarti arah jok-jok ke sana Oke itu gue inget banget Mau nonton open mic di Senayan apa ya mas ya Senci Bukan-bukan Yang di Senayan tuh ada Coffee Bean Kalau gak salah Coffee Bean apa Coffee Toffee Senayan juga ya Yang sebelah Ayam Padang gitu deh Pokoknya Iya Coffee Toffee Kalau ada Jakarta ke situ Nggak tau gue Coffee Toffee deket Mustopo kan Iya Nontonnya kayak gitu Nontonnya Panji Oh iya Pak itu Big League Pak di situ Iya nontonnya ini Pulang-pulang Terima kasih kok Hah gak mau latihan Siapa yang jadi pemain bola Akhirnya mendapatkan passionnya Gila Gini tuh Latihan di Coffee Toffee situ mah Itu Big League semua Atmosfera beda Dibandingnya Pak Anji latihan situ Adriano di situ Ernest Ada Adriano juga Iya bener Ada Adriano Colby Itu anak-anak yang Latihan-latihan di Ntar di Bintaro Ntar di Bekasi Ntar di mana gitu Ngumpulnya di situ Iya pas Hari itu pasti Pengen ngerekam aja Lucu mas Panji Oh pusatnya di situ ya Waktu itu Big League nya di situ Big League nya di situ Itu kalau di anime itu Winter Cup nya tuh Wow Nah itu Premillineries Iya Di situ tuh Iya betul Enggak abis itu gue nyadar Cukup Nggak lucu Level gue di present Gue balik lagi Bintaro Anjir Balikin Bapak Lu sih Lu mancuknya ke situ Masih dekat-dekat Kayaknya kalau sekarang Gue udah lucu nih di Coffee Toffee Bintaro Kalau sini belum Tapi Gue aja Gue tuh ya Waktu gue udah Di Bandung itu pecah di Bandung Terus beberapa kali open mic Pecah 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 Gue udah dateng ke Jakarta Mau open mic disitu Ciut Pak Nggak berani gue Jadi open mic Nggak mau ya Mual ya Mual ya Sakit perut Tiba-tiba Nggak ini open mic aja Nggak lucu juga Nggak apa-apa Latihan Kayaknya dari tadi Nggak ada yang nggak lucu Nggak lucu Nggak lucu Nggak lucu Nggak lucu semua dong Ntar gue naik ke atas Cuma buat istirahat ketawa dong Lucu 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 Gue bagian Nantinya kan Nggak mau Kata gue Nggak Tapi gue harus berterima kasih Dengan stand up comedy Karena waktu itu Ernest Nyuruh gue Latihan nulis Tapi ketika latihan ngomongnya R-nya dibenerin Dulu gue cadel Sama Edy ya Coba ngomong R Nah dulu gue kayak gitu Sama sekali Lo anjir Sama sekali gue nyoba Ya Tain Orang tau perbedaannya Dulu gue nggak bisa sama sekali Ngomong R Tapi akhirnya R-nya bilang Kalau itu artikulasi R-nya bisa dibenerin Itu akan lebih bagus untuk joke-jokesnya Jadi ngomongnya lancar kan Jadi gue sekarang bisa ngomong R R R Karena Amapra S-T-Y-O R-nya R-nya Gue bisa dibawa mati tuh Nggak gue agak deg-degan deh Kayaknya dia masih follow gue Persetnya oh sorry ya Kalau lo Bercanda doang Bercanda Itu materinya Dari hati gue ya Dari hati Nah makanya emang materi yang dibawa dari hati Lucu Iya loh Keresahan kekesalan tuh lucu Buat lo lucu jing Buat saya berdiri disitu kebingungan anak SMP Aduh mental Nangis nggak lo Lumayan Nangis 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 Waktu itu gue masih punya pacar Pacar gue gue bawa Turun panggung di usap air mata gue Kamu kuat Siapa lo macamnya Mesti cacat Oh Maka itu kalau masalah 3 SMP apa Jadi dia menenangkan gue Nggak tenang Emosi anjing Coba lo berdiri disana Lo ngomong lo perjaka Lo bawa cewek lo disini Rasanya apa Masa lalu Masa lalu Tapi itu yang membuat lo sekarang Jadi kayak gini loh Nah Nggak juga Rasetio Yang membuat lo jadi kesal Sampai sekarang Rasetio gak sih Jadi gue kalau denger Komedi kayak Dek-dekar kayak Masa lalu Masa lalu Tapi suka Sampai sekarang Ternyata gue masih menikmati Ternyata gue emang Ada dimana Yang emang harus kita Jadi penikmat aja Ada juga yang harus Emang kita Nah itu yang gue suka Iya kan Menyelam Kenapa lo berebet tiba-tiba Karbu lo kotor ya Berebet Susah ngomong Aparek Face Pak Tapi Mas Andika Mas Andika Pada gak pas lagi stand up Di depan Tiba-tiba lupa Sering Pak Gimana tuh Nah abis itu kayak Anjing ngomong apa nih Iya Ini gimana Ada teknik Ada teknik Iya jadi guys gitu itu lah gimana jadi ada emergency jokes biasanya, kalo lu lupa lu masukin emergency jokes lu aja tapi kan lagi ngomong ngebahas yang A nih, lagi ngebahas A tiba-tiba lupa, masa, oh yang pake yang C deh gak apa-apa boleh ngomong gak, gue lupa nih ya gak apa-apa, itu juga gak apa-apa mengamini, maksudnya mengamini yang di atas aja jadi, kan kalo lagi di atas panggung kadang-kadang suka ada magical of the stage ya jadi, lu tiba-tiba dapet, wah ini dapet oh, tiba-tiba ada ke pikiranan oh, ada materi nih, oh gue lempar aja gitu biasanya lebih lucu tuh kalo yang nemu di atas terus, ah ini ada nih, lempar, oh lucu nih itu kan, itu pasti ngancurin setlist ya kan kalo kita mau naik ke atas panggung, kita udah nyiapin setlist kan ini materinya, beatnya ini, 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 ini berapa banyak gitu beatnya kita udah siapin, dan itu udah semua harus runut dari satu sampe paling air nah kalo misalnya tiba-tiba ada magical of the stage kan, lu suka lupa ya iya, masukin aja langsung iya, masukin aja dulu nah, kalo misalnya buat nyambungin kesini masukin dulu emergency jokes, abis itu balik lagi balik lagi ah, biasanya gitu boleh tau, terima kasih ya banyak dapet nih kasih tau enggak ya enggak diajarin loh gue ini enggak, enggak enggak diajarin maksudnya lo ngajarinnya apa loh bokep aja loh, bokep lucu kok bokep? sumpah demi dia ngomong buat anak SMP sumburan kalau ngomongin hal-hal porno lucu makanya lo buat itu ya lo ya enggak langit juga kagal karena kalo misalnya yang jorok tuh permission to live-nya susah izin ketawanya cuma cowok doang iya ada yang risih misalnya ngedengerinnya apalagi anak kecil terus ngomongin yang porno-porno kan biasanya aduh lu kenapa sedih gitu sih andai dulu saya dapetnya Mas Randika iya terus siapapun Mas Randika masih geng moto loh oh bener sama itu enggak dong 2011 enggak 2011 udah udah harusnya gue ke Bandung maksudnya di Bitaro enggak apa-apa tapi tapi jokes yang yang universal itu biasanya apa? biasanya cinta ya atau pengalaman hidup dompetnya enggak ada duit akan banyak sih yang relate apapun yang lo alamin juga pasti rata-rata relate ya mandi pakai sabun batang gitu oh iya mandi pakai sabun batang gue dulu batu pegang susah banget terus jatuh kan abis itu enggak pasti bersih kok ya enggak mungkin dong udah jatuh ke bawah kan tapi iya kan abis mandi iya akhirnya bersih iya kalau jatuh ya bersih dong iya ini yang selalu dipikirin sama kita masuk akal sih dia enggak pernah pakai mas enggak pernah sabun batang loh orang kaya waduh lahir-lahir wih enggak pernah pakai apa ini gayung love gayung love enggak ya gayung gayung love gue pakai juga mas itu pernah pernah tapi gue buang abis itu gue pakai tangan bukan gitu dong kan sedatan yang ini aduh lama tuh pip set apa namanya pincet pipet pipet itu ya banyak loh kalau misalnya ngomongin masa relate kayaknya semua orang pernah ngalamin entah itu ibu-ibu naik motor pasti banyak yang udah ngalamin itu sennya kanan kenapa gak nyampe ke gue kenapa gak nyampe ibu gue gak kan bukan ngomongin ibu oh bukan ngomongin ibu bukan ngomongin ibu oh ibu-ibu orang biasa ya iya beda ya iya betul-betul ada ibu-ibu kan sennya kiri beloknya kanan sennya kanan beloknya kiri tangannya bingung pakai hazard dua-duanya terbang ya kan gak tau ya gitu kan kita gak bisa nebak gak bisa nebak gak bisa nebak cuman ibu itu sama Allah yang tau iya betul kapan mau belok kapan mau berhenti cuman ibu itu yang tau emang itu kan nah itu yang universal kayak gitu loh bukan bokep ya balik lagi bokep itu sebenernya universal tapi itu tadi permission to laugh-nya izin ketawanya lebih susah karena orang ada yang lebih kayak ngerasa gak lucu nih wah enggak sih yang kayak gini-gini ragu-ragu ragu-ragu tapi oke deh ini udah lebih dari cukup kita ada kedatangan mas randing ke jamin ya karena setiap dua menitnya nambah V iya jadi kita agak dek-dekan itu bahwa keresahan gue iya maka tadi kita nanya tuh mas udah berapa lama itu bukan nanya dura sih bukan nanya nambahannya oh gila gue sih enggak 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 sih gitu buat mahluk omar enggak lah keren banget nih makasih banyak inline skate aku tunggu pada yang lain masih menunggu tapi makasih banyak ya mas nanti ke jamin siap terima kasih atas waktunya ya iya walaupun kita tau waktunya lebih free iya waktunya banyak yang kosong tapi kan basa-basi iya iya betul jangan lupa buat dengerin podcast sama santi ke jamin boleh pamosi aja sekarang mas jangan yang ada Kemala mas jangan ya oh yaudah kalau gitu dengerin aja berisik ya itu gue sama Awe bisa didengarkan di di aplikasi noise 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 banget lah noise atau podcast yang sama Kemala ya podcast ancur di spotify di spotify kalian ya dapet dua job langsung iya kita kapan loh gak tau ayo lah collab lah kita collab lah boleh kan boleh banget ayo kita collab ya spotify noise dapet lah iya lumayan lumayan oke deh mas Andika makasih banyak sepatah dua patah kata gue pimpin disuruh sepatah dua patah kata apa lagi lihat-lihat ya mudah-mudahan suruh pentendang selalu maju udah ah jangan banyak-banyak ya makasih banyak ya mas Andika terima kasih sekali oke thank you guys untuk menonton episode ke-6 jangan lupa untuk menonton episode ke-7 nanti minggu depan waktu saya episode ke-5 nah ini setiap hari apa sih lo di uploadnya setiap hari Selasa di spotify dan setiap hari Jumat di youtube kenapa kok spotify duluan kak aw eh gue semua gak tau cek ombak bukan agar kita bisa ngalahin ratingnya podcast ancur supaya jadi jual satu di indonesia betul jadi jangan lupa Selasa di spotify dan hari Jumat di youtube every week selamat menikmati